beliau nih yaa.. menurut aku yang pelatih bakar-bakar mati sampe parah mati yaa.. ini pengguni tetap dari abang dah tst & kopi yaa.. tst & kopi bergadang terus ada bola gak ada bola beliau tetap bergadang sayangan duika damani siap.. 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 tahun berapa nih kalau orang-orang sekambal 2 tv yang pake baju.. ini hijau atau biru sih? hijau lah yaa.. mereknya prokedal mah.. mahal punya barang nih bang.. gimana perasaan abang bisa buat? berapa 2 gol ya? lawan PCMS Medan gimana perasaan abang? yaa.. biasa.. karena kan.. setiap.. uji coba.. aku main di.. Putra Buana.. ikut PSHD.. kayak biasa gak.. gak ada yang spesial tapi kalau menurut.. story dari Gusti Lubis abang kayaknya mainnya.. total kali.. betul yaa.. enjoy aja sih.. menikmati.. menikmati.. gak bisa menikmati.. emang karena apa arti menikmati nih.. versi seorang Rahmat Hidayat? karena udah klop dengan anak-anak PSA deh.. iya juga.. satu.. satu lagi.. karena.. bermain lawan tim Liga 2 dari.. PSMS Medan.. oh gitu.. terus.. abang buat gol cantik tadi bang.. ada dikirim Pak Witok sama aku video ya kan.. Bang Supardi yang jaga abang tuh ya? iya.. abang lewati.. abang syuting.. itu gimana? kok bisa sepersekian detik abang berpikir buat gol kayak gitu? iya.. karena.. keepernya.. naik tadi.. makanya.. aku liat keeper naik langsung aku tendang.. dari jauh.. gol? jadi dengan bang Supardi gimana menjaga abang? ada gak klesk-kles tadi dengan beliau tuh? gak ada lah.. gak ada ya.. emang ya.. terus.. dengan.. kira-kira bang.. semangat.. kan gini.. ada Aldo juga disitu kan.. kemarin kan trial dia di PSMS.. kalau abang melihat.. ada juga si.. apa.. Ajiz.. gimana semangat mereka tuh bang? berlipat ganda lawan PSMS ini atau gimana? ya.. kalau mereka aku liat.. berlipat ganda semangatnya.. lari sana.. lari sini.. hmm.. ya.. mungkin mereka mau nunjukkan lah sama.. PSMS.. sama coach butuh? sama bapak pelatih atau sama semua orang.. bahwa saya mereka mungkin bisa layak untuk main di PSMS.. oh gitu.. jadi terus kan bang.. kalau.. dengan coach Saragi sendiri kan.. sebagai pelatih PSD lah.. ada gak mempersiapkan formula misalnya.. atau misalnya beliau pun enjoy aja latihannya gitu.. kan PSD bisa dikatakan salah satu.. klub yang.. apa lah ya.. rutin.. rutin lah untuk latihan.. gak ada sih ya.. biasa aja gitu.. karena kan.. juga kita.. diam.. mempersiapkan tim PSD juga kan.. mungkin dia.. ikut.. Vela.. Vela Gups ya.. oh gitu.. ada ancang-ancang ke sana juga ya.. tapi intinya gak ada persiapan khusus lawan PSMS Medan ya.. cukup dengan.. latihan taktikal biasa ala.. ya.. siap.. 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 bang sebenarnya di PSD tuh.. menurut abang.. kualitas.. bolanya gimana sih.. karena abang kok udah sering di PSD.. gimana menurut abang PSD nih sebenarnya.. kok jadi.. momok kali nih buat.. sepak bolanya.. apa.. klub-klub yang lain lah.. ya mungkin.. karena mereka udah kumpul lama.. tidur satu barak.. ya wajar lah mereka.. kompak.. komunikasinya bagus.. ya gitu.. ya wajar sulit kalau di kal.. agak sulit di kalain gitu.. untuk tim-tim lokal di Medan.. tambah lagi mereka tentara juga mayoritas ya.. ya.. siapa sih yang non-militer sih itu bang? abang.. yang main tadi.. aku sendiri sih.. berarti 99% tentara semua ya.. ya.. kalau abang sendiri kenapa.. lebih memilih PSD jadi tempat latihan.. gara-gara rutinnya mereka.. atau memang ada challenge disitu bang? ya.. karena rutinnya aja.. juga kenal sama pelatihnya.. latihannya tiap hari.. karena aku gak suka latihan sendiri.. iya.. 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 lebih suka rame-rame bang ya.. siap-siap.. kalau abang nilai langsung sebagai pemain bang.. tentang.. PSMS ini gimana bang kira-kira.. dengan squad yang ada.. melawan tim.. ya.. walaupun banyak di si pemain liga ya.. kalah 5-0.. di Medsos.. ada yang pro.. ada yang kontra kan.. kalau abang sendiri menilainya gimana bang? selaku.. ya mungkin.. lawan lah pada.. tadi pagi itu.. melawan.. eee.. PSMS Medan.. ya.. mudah-mudahan.. nanti pas kompetisi ada banyak perubahan.. cara.. tim gitu mereka.. dan.. ya.. mudah-mudahan sukses lah.. pas kompetisinya.. karena kan.. dicoba gak bisa menjamin.. pas di.. pertandingan sesungguhnya.. iya.. bang ini kan banyak dongan-dongan yang gak nonton juga dalam game keteladan bang.. sebenarnya gimana sih main yang pertama PSMS Medan tuh bang.. apakah.. bisa diceritakan bang.. apakah trial duluan atau.. pemain senior dimainkan apa yang diterapkan oleh Coach Kutu bang.. yang.. sepemandangan abang lah di lapangan tadi.. ya.. kalau aku lihat sih.. bapak pertama tadi pagi.. rata-rata pemainnya.. pemain muda semua.. yang trial berarti ya.. ada Sandini gitu ya.. dan bapak kedua.. banyak pemain pengalaman rata-rata.. kalau Iksan sendiri bang gimana bang.. abang.. tandem bisa dikatakan penyuplay bola juga ke abang dulu kan ketika musim lalu.. ini.. beliau sudah ada di PSMS.. kalau bener abang gimana kualitas dari seorang Iksan sendiri bang.. ya.. tahu sendiri kita Iksan.. punya kaki ciri bagus.. pemain udah.. banyak bawa.. lolos kan.. seleman ke-1.. pemain pengalaman.. ya.. termasuk salah satu pemain yang gak kuragukan lah.. yang gak kuragukan.. jadi intinya itu salah satu.. puzzle juga nanti untuk coach putu ya.. ya.. dengan.. bang Supardi sendiri gimana bang.. pemain senior 1 ini.. bener abang.. kelas beliau gimana sih kira-kira.. ya.. kalau menurut aku PSMS beruntung dapeti bang Supardi.. karena punya pengalaman.. bisa jadi leader.. ya.. mudah-mudahan.. pemain muda bisa banyak belajar lah dari dia.. kalau dari penonton-penonton yang datang ke Teladan bang.. katanya kan itu.. bang Supardi katanya sampai memberikan.. semangat-semangat kepada pemain-pemain yang lain itu.. sambil teriak ini.. main PSMS gitu.. gimana sih.. beliau itu ketika memimpin langsung bang.. abang dengar dengan kalimat-kalimat beliau di lapangan.. ya.. kalau di Medan ya.. mungkin karena bang Supardi udah lama pernah main di Medan.. ya.. kamu harus kok bisa mati di lapangan.. mati di lapangan.. iya.. iya.. kasih.. 110%.. 300%.. 110% untuk lambang tembakau ya bang ya.. jadi harus.. makanya pemain senior harus kasih motivasi yang.. supaya mereka bangun lah gitu.. gitu aja.. bang di komen.. di komen sekambal.. ada tuh bang yang DM bilang.. nanya sama aku.. kayaknya tuh.. eh tunggu dulu.. ini di komen ya.. kalau ada yang gak mau nonton.. gak usah ditonton.. betul.. 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 komen aja.. tapi gak usah nonton.. betul.. betul.. jadi gua gak tau mau komen apa.. kan gak gua tonton.. iya betul.. betul.. soalnya aku aku aja yang di iniin.. makin besok kita buat lagi.. siap.. 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 aku lagi.. aku nonton semangat.. ini jangan salah.. klemental baja ini.. jangan salah.. di Aceh yang berantem ya dia.. kalau gak mau nonton jangan nonton.. jangan nonton.. aku pun bilang gitu juga.. jangan kalian nonton.. gak apa-apa.. dia rugi dia.. iya gak apa-apa.. leh penonton si Campbell bang.. militan.. doanya militan.. penasaran orang.. bukan salah.. bang.. banyak orang bilang.. itu.. betul gak tuh RH jadi ke Semarang tuh.. kok masih belum berangkat itu.. jangan-jangan dia pengen ke pcsms lagi.. gimana tuh bang.. kalau ada.. komen-komen DM-DM gitu.. ada yang DM.. betul ini.. orang kayaknya masih pengen RH di pcsms.. kayaknya kan.. mungkin dia pencinta RH sama kayak awak juga.. gimana tuh bang.. iya.. aku udah di Semarang.. udah tanda tangan di Semarang.. tinggal nunggu keberangkatan aja.. tinggal tunggu perintah aja.. oh gitu.. jadi Semarang tuh udah persiapan belum? udah udah persiapan udah latihan.. ya.. oh jadi pemain bintang nanti ya.. enggak lah.. hahaha.. apa.. apa namanya.. berganti-gantian gitu.. mungkin berganti-gantian.. oh gitu.. pikir positif lah.. pikir positif ya.. iya.. 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 gak boleh sujon gitu.. jadi kalian.. jelas ya.. jadi beliau.. tetap.. di Semarang.. mungkin belum ya.. belum jodoh ya.. ada gak misalnya tadi.. nanya-nanya juga pengurus bang.. misalnya Pak Mulyadi.. Bang Andri Mahyar.. nanya nggak.. Mat.. SMS lah.. gak ada gitu.. gak ada sih.. gak ada ya.. kan pemainnya udah lengkap juga.. siap.. 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 waktu udah terlalu mepet untuk gitu.. iya.. 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 jadi kalau abang sendiri.. ngeliat.. kan kalau coach putu ini kan.. termasuk coach yang bagus bang.. abang sebagai pemain melihat.. apa nanti yang.. beliau akan terapkan nanti di.. SMS Medan bang.. tapi kita kan tetap kita dukung coach putu kan.. walaupun ya.. kayak abang bilang kan ini uju coba kan.. iya.. bisa aja dia memang mau.. ngetes semua pemain kan.. gimana menurut abang sendiri.. beliau ini.. iya.. iya.. menurut aku ya.. pelatih bagus kan.. karena.. udah terbukti di.. tegal.. dengan.. nama-nama pemain yang gak terlalu mentereng.. bisa bermain bagus.. mudah-mudah.. juga di Sleman gitu.. iya.. mudah-mudahan lah.. SMS ada kesuksesan.. siap.. jadi intinya kalau abang tetap mendoakan coach putu.. beserta dengan.. SMS Medan ya bang ya.. iya.. terus bang kalau terakhirlah pertanyaan ini.. abang udah.. udah jam berapa sih tadi? jam 11 ya? iya.. mau.. jam baru dia maha.. jadi kalau.. apa kalian.. instagram kalian dibaca dari handphonenya aja bang.. ngerin ya ya.. udah jelas gajinya kayaknya ratusan juta ya.. bang kalau abang sendiri meneriat tadi bang sebenarnya.. apa perlu penambahan sedikit lagi bang dari.. ee.. squad PSMS.. walaupun kembali itu tadi hanya uji coba.. iya.. komen.. karena.. maap bang ini kupotong.. karena kalau katanya penonton.. abang disitu terlalu bebas sekali untuk bisa menari-nari bang.. dengan membawa bola.. apa sebenarnya kalau abang sendiri sebagai pemain profesional.. pemain senior lah bisa dibilang.. apa yang harus digenapi oleh PSMS Medan? pemain yang bagaimana? ya.. pemainnya juga udah bagus.. udah punya kualitas.. tapi.. sekali lagi aku bilang kan.. di Medan.. harus punya karakter.. mau menang gitu.. tidak mau kalah ngotor.. itulah karakternya.. itulah ciriasnya.. kalau yang lain-lain itu skill.. satu lagi mental.. skill ataupun apa.. itu.. usuhan belakang gitu.. karena.. kalau.. kita gak punya daya juang.. gak punya semangat tinggi.. gimana kita mau menangkan pertandingan gitu.. bang.. mungkin sedikit bang.. tentang pemain-pemain muda yang sudah dikontrak oleh PSMS Medan.. bagaimana tanggapan abang bang? kan tadi bang.. pasti udah berjiba aku juga dengan Sandeni.. dengan Richa Turnip.. misalnya abang lihat.. bagaimana prospek anak-anak muda ini bang.. yang sudah dikontrak? ya.. balik lagi aku bilang.. mudah-mudahan bisa belajar dari banyak pemain senior.. dan terus berkembang di.. latihan maupun pertandingan itu aja sih.. siap.. 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 tapi kalau abang pribadi ada gak selebrasi tadi bang? udah kayak minder sih gak gua.. gak apa-apa.. kita hanya pengawat-pengawat sepak bola.. ya kan gak lah ini kan.. perlu juga.. orang-orang yang nonton juga.. tau kan bosnya.. oh iya iya.. semangat nih harus PSMS nih gitu.. iya iya iya.. gimana bang? udah gila.. hajir lah.. jadi gimana bang gimana.. tentang.. apa tadi.. aku jadi lupa apa tadi mau ketanya tadi.. gara-gara abang ini.. jadi ada juga iklan.. oke.. oke.. seperti yang terakhir nih.. Liverpool.. abang kemarin pernah.. terakhir nih.. Liverpool.. lawan Madrid.. apa abang dukung nih.. Liverpool lah.. kita lihat.. ramad hidayat.. dia keping.. dia dorong.. ramad.. ilang si raja jalanan.. penari lapangan hijau.. meliuk-liuk rahmat hidayat.. melewati daripada.. supardi.. lalu dia tekan langsung ke jantung.. pertahanan lawan.. akhirnya.. dengan tendangan yang begitu akurat.. melulu lantakan.. penjaga gawang muda PSMS Medan.. merubah skor menjadi 5-0.. untuk PSAD.. pangsir-pangsir hijau.. pasukan-pasukan Ridwan Saragi.. dan M Rijal.. kualitas sudah bagus semua ya.. dan kita juga tetap mendoakan Coach Putu.. untuk lebih bisa memberikan prestasi.. untuk PSMS Medan.. walaupun mungkin dia.. ada statement juga.. aku lihat di media ofisial.. dia bilang.. mungkin hati-hati juga.. pemain-pemain yang sudah dikontrak.. bisa aja dicoret nantinya gitu.. jadi intinya tetap mental.. bisa aja itu.. mob ya bang ya.. supaya yang lain bisa terpacu kan.. cywernya.. jadi bisa aja.. dia mungkin gak sekejam itu gitu kan.. tapi ya.. mudah-mudahan lah.. seperti dikatakan oleh bang RH tadi.. karena dia melawan langsung PSMS Medan.. saat ini.. tadi pagi.. yaudah.. ayo kasihkan berikan terbaik.. adik-adik semua.. ada bang Supardi yang siap.. untuk memimpin kalian.. itu aja mungkin.. dengan percakapan.. 12 minitan kita.. dengan seorang Rahmat Hidayat.. dan beliau tetap ke Semarang.. ya kan.. jadi kalau kalian nanya.. ya memang dia sudah enjoy bermainnya.. seperti ini disampaikan.. mudah-mudahan.. ya sukses juga disana beliau.. ya.. kapan berangkat minggu ini bang ya? ya.. ya.. kalau kami sebagai fans.. mendoakan abang sukses disana.. dan mudah-mudahan banyak gol dicetak disana.. dan gajinya makin naik.. dan kami tetap di.. abang dah.. abang dah lagi kita rayu.. abang dah lagi.. abang dah lagi.. abang dah lagi.. abang dah lagi..